Anda kini bersama, bersama The Talking Girl Tidak terlupa raja lupi hadir Memberi penjarahan agama Bukas berwapaan Nomor satu dari bawah sekali Ia juga mendiri jiwa anda Hari ini, Topi akan bincangkan tentang panas Buka air orang yang tak bernas Lambat, lambat Boleh, boleh Silat lagi The Talking Dog Tiga orang podcast dari Jadid, istilfa Limpi 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 Episod Limpi Saya Lutfil Hadi Dalam episode kesepuluh kita Alhamdulillah Sampai kita Ke episod Yang kesepuluh Alhamdulillah Berkat dan juga Sokongan daripada Pendengar-pendengar Yang di luar sana Semoga podcast ini Menjadi podcast yang bermanfaat Menjadi Mendidik jiwa Dan juga memberikan pencerahan agama Untuk anda Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih terus memberi sokongan kepada kita Dan pada hari ini Kita tolong masuk topik ke? Terus Jadi one of the things Yang kerana sokongan Daripada listeners semua Ada soalan yang kita dapat Yang mereka ingin pencerahan daripada Kita semualah insyaAllah Dan dia punya berkaitan paut Berkaitan paut Berkaitan paut Berkaitan paut dengan Membuka aib Dan juga membalas dendam lah in general Membuka aib Soalan dia bunyi begini Salam Ustaz Saya nak tanya boleh? Boleh silakan Kalau orang buka Kalau orang buka aib kita Dan kita rasa marah Kita pun buka aib mereka balik Salah ke? I mean Mereka yang buka aib kita dulu kan? Betul betul Itu dia punya first Dia punya konsep Mereka ni satu Kita satu wanita ni lah Bagi nama Dia macam muda sikit Saya rasa Farhana Farhana bertanya Bukan nama sona kan? Mereka buka Aku ke? Bukan Dia tanya Ada seorang buka aib dia lah Kira situasi ni Kawan dia ke sahabat kita tak tahu Tapi lepas tu dia geram lah Marah Mungkin saya boleh dapatkan Saya boleh rasa kawan Sebab selalunya tahu Benda-benda yang Secret-secret kita ni kawan So bila dia dah cakap Eh kawan kita ni dah buka aib aku Aku nak balas balik Dia rasa Dia rasa dia berhak Untuk membalas balik Kepada orang yang dah buka aib dia ke And dia rasa salah ke? Macam Bukan salah ke? Dia tak faham Dia nak tanya Dia nak tahu Dia nak go ni Nak buka aib member dia balik Balas lah Dia nak balas balik So boleh ke tidak? Tapi dia dah justify I mean Bukan buka aib kita dulu Call Rasulullah SAW Oh terus InsyaAllah Saya tujuh Saya nak cakap Rasulullah SAW Itu sahaja Tak mahu sila Bap-bap aib Baju Bap-bap aib Baju sangat Aib tu adalah Satu kemaluan Malu Aib pun kabir Satu Malu Yang tidak Boleh dinampakkan Dan tidak suka dinampakkan Oleh orang yang buat Kesalahan tu Ia satu kekurangan Yang timbul daripada Seseorang Dimana Orang itu Tidak suka Diberitahu Kepada orang lain Tentang perbuatan tersebut Sama ada baru lepas Ataupun Dah 10-20 tahun lepas Asalnya Aib dalam Islam ini Tidak boleh Dikongsikan Dan dibuka Kepada orang ramai Hatta kepada Pasangan hidup kamu Yang hari-hari kamu Sama-sama tidur Ya Yang hari-hari Kamu bergeras senda bersamanya Aib itu tetap Harus Diperlihara Dan tidak boleh dibuka Ya benar Jadi sekarang Dia punya soalan Kira macam Walaupun Situasi ni Sekarang orang dah buka Aib dia Balas dendam Dia nak balas dendam Kira dia berhak Tak ada tak hak Untuk orang yang Kena situation Jadi sekarang Zaman sekarang kita ni Adalah zaman Yang dimana Ada alat-alat Yang tak sepatutnya ada Ha? Contohnya Contohnya Social media Dulu Apa Ustaz Lutfi Buat dekat rumah Apa Ustaz Maz Buat dekat rumah Apa Ustaz Zahra Buat dekat rumah Apa Abang Syahrul Kita buat dekat rumah Apa Kak Nadia Kita buat dekat rumah Kita tak tahu Itu semua adalah Team The Talkie Dome Kru-kru kita Production team Social media team Paling banyak Kita takkan sampai Kita ke episod yang ke 10 Taib Jadi sebelum ada Benda-benda ni Semua orang tak tahu apa-apa Betul Tak ada kayu kor Bukan tak ada kayu kor lah Dia tak Tak geram Tak apa Tak ada Tak ada platform Tak ada measurement So sekarang ni Semua orang akan tahu Apa Mana Ustaz Maz Pergi saya boleh tahu Apa Ustaz Lutfi Buat Weekend saya boleh tahu Apa saya Pergi mana anak-anak saya Awak akan tahu Tapi saya akan Block Tak adalah Jadi Itu masalah ada sekarang Jadi Dengan adanya Social media ni Dan kita tidak belajar Fake social media Fake ilmu fake Tak payah buat Sebenarnya memang ada Benda tu dah ada Panduan tu dah ada Even nanti saya akan Masukkan tentang panduan Bersahabat Ini ulama kita dah Lama bincangkan Just kita yang tak Berkesempatan Untuk hadir Majlis ilmu tersebut Jadi kita adakan Platform podcast ni Untuk kita sama-sama Pelajari insyaAllah Jadi dengan Adanya social media ni Masalah dia Daripada tak tahu Dan tahu Jadi orang pun Senang buka aib Daripada Singapura Boleh tahu aib Viral Daripada Tiga orang Singapura Mungkin Dia buka aib Orang-orang lain Sebelas negara Boleh ambil tahu Misalan lah Misalan lah Kalau buka aib Dan aib ni Allah dah tutup Kita sibuk buka Jadi tak payah Cerita dia tak payah Dan social media ni Saya masuk satu cerita sikit Dia boleh bantu Dan dia boleh menghancurkan Saya masuk Rumah tangga sedikit Kerana semua orang InsyaAllah akan berumah tangga Ataupun ada dalam rumah tangga You akan lalu benda ni Di mana Suami isteri Okey tak ada masalah Tapi kerana adanya social media Si isteri tengok Eh Suaminya Kerja begini Orang lain yang kerja macam dia Boleh bawa kereta Boleh pergi sini Pergi sana Kenapa kita tak boleh Dia dah jadikan Orang yang hidup Dia nak Ini masalah social media Kalau tak ada fake social media Dia dah compare-compare Tak sepatutnya lah Okey So Itu satu Social media punya Kita perlu Ada panduan Dalam bersosial media Satu Yang kedua Saya nak kongsikan tentang Persahabatan Sebagaimana yang Ditanya oleh Farhana Bukan nama sebenar Dia Aib dia telah dibuka oleh sahabatnya Dan dia sekarang geram Dan dia nak balas Balik ke sahabat dia punya Aib Pada dia Ni for ni Bible Ni for ni Jadi sekarang dia nak Dia geram So boleh ke tak boleh Jadi saya Rewind dulu Saya ambil balik Dalam Bab menyatakan Adab seseorang yang bersahabat Dengan sahabatnya Dalam kitab Hidayatul Salikin Telah diletakkan Di dalam bidatul hidayah Juga ada 23 perkara Panduan bersahabat Banyak lah So kita tak lalui benda ni Kita just Orang nak jadi friend Kita accept dah Tapi sebenarnya You have 23 points So antaranya Bukan antaranya lah Pasal baru 10 minit Kita ada 30 minit Saya baca semua Tapi saya Serumur 23 kali kita baca Yang pertama adalah Bahasanya Saya akan mudahkan Kalau dia taruh kat sini Melebihkan Ia akan Taulannya Itu Atas dirinya Dengan hartanya Apakah Jadi maksudnya Ialah Bantu members Financially Itu betul punya Sahabat Members So cari members yang kaya Members Bantu members Financially And pula Satu punya Lagi bagus Bantu Without waiting him To ask you for it Pasal awak dah sahabat sangat Automatic Awak tengok Dia macam Kurang ni Tak apa Aku Aku bantu Itu sahabat yang baik Jadi Alhamdulillah Sahabat saya Semua Financially stable Ustaz Ustaz Lufi So saya Bahagia Sahabat dengan mereka Yang ketiga Ini yang kita masuk En topik ni Tiga dengan empat Menyembunyikan Akan ia Rahsia Taulannya You have to keep Their secrets Because they are your best friend Kalau tak Kalau Kita selalu buka rahsia kita Kat orang kita trust So dah kita trust You cannot use that Kepada kita balik lah Tak elok lah Itu bukan adabnya Dan yang keempat ni Menutup ia akan segala Aib Taulannya Taulannya So you have to tutup Jadi untuk Farhana tu Cari kawan bah Ru Buang Tapi sebaiknya adalah Kalau belum Cari kawan Cari kawan yang Sebegini Sebegini Kemudian Yang lain adalah Kalau ia Menghabarkan Apa ni Apabila mendengari Ia akan seorang Yang mencela Akan taulannya Maka jangan disampaikan Okey Jadi Saya dengan Ustaz Maas Kita keluar Lepas tu saya Pergi tempat lain Saya dengar orang cakap Buruk tentang Ustaz Maas Atau online orang cakap Buruk tentang Ustaz Maas Benda tu buruk Kalau kita pun tahu Kalau Ustaz Maas dengar Mungkin dia boring So jangan sampaikan Oh faham Betul-betul Jadi dia Walaupun dia Puji-puji orang yang Yang kutuk-kutuk dia Tapi kita tahu Eh dia tu kutuk kau tau Sebenarnya Jangan sampaikan Tak payah Style lah Kita tak tahu Kalau kita Api bilang-bilang Biar dia gaduh-gaduh Api kan Api-api kan Shock kita shock Lepas tu kita viral kan Sekarang zaman bahan Bahan kan Ada cerita Ada cerita Kiamat Kiamat Emang Penat lah Sedih Itu dia Kemudian yang ke enam Menyampaikan seseorang Akan dia Dengan perkataan taulannya Yang mencela akan dia Maka jangan didengar Akan perkataan itu Kita pula Yang tadi jangan sampaikan Ini bila kita Kita nak duduk meja tu Orang tengah bahankan member kita Kita jalan Jangan dengar Makin dengar Makin dengar Makin pinggit kan Jangan dengar Ataupun Zaman sekarang Awak baca benda-benda yang awak tak suka Orang kutuk majlis ni ke Orang kutuk Masjid ni ke Apa-apa Kita unfollow Unfollow Lagi bagus Jadi Kita tak tahu Apa-apa Control who you choose Antara unfollow atau apa Hide Report Report Kalau whatsapp macam mana Whatapp orang kutuk-kutuk Live group Saya block Block terus Saya lift Benda-benda Kita nak positive vibe sahaja Ya betul Tak berwanfaat Kerana kita di dunia ni Hanya berapa tahun sahaja Lagi Yes Yes Jadi itu masalah dia Masalah kita So Kita ni sekarang yang Mengundang masalah Dalam kehidupan kita Yang cari Yang cari Okay Lagi ketujuh Saya boleh habiskan Kita Kita Ringkas lah Dengar Apa yang kita Dengar orang cakap Tentang orang itu Kita sampaikan So katalah Kita pasal Ataupun Kawan kita Kita promotekan Orang tu punya barang Macam sekarang kita ada Instagram dan sebagainya Apa salahnya kita masuk Dalam story Apa salahnya kita Airtime Tak ada masalah Kalau nak Members lah Apa salahnya Kita happy Kawan kita happy dengan kita Sama-sama naik Betul Sama-sama naik Kuala Loko So Seterusnya Dengan members Sama kita Jangan gaduh Jangan gaduh Jangan gaduh Cari Perkara untuk kita Settlekan Macam yang ni lah Dia buka aib Dia Settlekan Apa yang menyebabkan Pergaduhan ni Farhana dan kawannya Rozana Macam Farhana Rozana macam lama-lama Pasal kawan dia orang lama Oh sini Kawan dia orang lama Kawan dia pergi buka aib dia Apa Apa Kes Kawan dia pergi buka aib dia ni Kita nak tahu Bincang Cari orang ketiga Settlekan Panggil dia dengan nama yang dia suka Puji dia For example yang ni Syukur atas perbuatannya Zaman sekarang Like dia punya posting Share dia punya posting Bang happy kan kita Kita tengok Kita pun sikit-sikit tengok Alamak Dia share aku punya posting Happy Dia happy So zaman sekarang Backing Kalau orang attack dia Kita backing lah Tapi backing biar benda yang betul lah Kalau benda tu salah Benda tu maksiat Benda tu Yang meruntuhkan Akhlak masyarakat Usahlah kita backing Jangan nak cakap Nak dengar-dengar Tak dengar Sudah Tak boleh In a way Awak sedang Influence Awak ada million-million Biar orang Awak influence Awak ada influence Dan masalah dia Sekarang awak beragama Islam Kena jagalah Awak beragama Islam Oh you're not Western You're not Western Siapa ni sebenarnya Saya umur Nanti ada sebab Saya cakap begini Nanti kita tengok yang bawah ni Yang ni baru cakap ni Yang ke-14 Membawa Bahawa memberi nasihat Ia akan taulannya itu Dengan sindiran Atau dengan perkataan Yang lemah lembut Apabila berkehendak Akan yang demikian itu Maksudnya Beri nasihat So Sebagai members Kan kita Nampak benda yang tak baik Kita nasihat Jangan cihati lah Yang pergi joget Kenapa Jangan joget lah Yang awak pergi joget Saya nasihat Umum lah Umum Sebagai umum Sebagai members Anda Membawa nama yang tinggi Jangan buat Kalau buat pun Jangan post Kita nasihat yang ringan-ringan Betul Apa Sebagai member tu Kena nasihat Sebagai member Kita nasihat Macam Nabi kata Sayang Seorang mu'min itu adalah Cerminan bagi mu'min yang lain Jadi kadang-kadang Kita tak nampak Kita punya kekurangan Perlukan orang yang paling terdekat Untuk memberikan kita nasihat lah Itu kita kena terima Takkan semua ok je Kita teringat Saya teringat juga Takkan go je Takkan go je Takkan go Tapi Gostan Hashtag go je Go je 10 lagi 9 minit So saya teringat Ustaz Sayyad Abdullah Al-Jufri Rahimahullah Waktu jadi mudir Jadi dikasih kita nasihat Hari-hari Waktu sekolah Ini salah satu yang Stuck in my mind Sampai sekarang Ialah Dia kata Seorang sadiq Teman Yang baik adalah Orang yang Membenarkan kamu Orang yang membenarkan kamu Bukan meng-iakan kamu Kena membetulkan Membetulkan kamu Membetulkan kamu Bukan oleh yang Ia-iakan sahaja Dia salah pun Itu pun Betul Kau bagus Kau bagus Kita darah Jadi dia Bukan yang Meng-iakan Benar-benarkan sahaja Seterusnya Sikit lagi Kita Sahabat kita Kita mendoakan Dan juga ni Masya Allah Hendaklah berbuat Baik kepada ahli keluarganya Masya Allah Bukan sahaja dia Kita kawan dengan dia je Ini bukan kahwin tau Ini baru kawan dia tau Kawan je dah ada Kawan je Dia punya adabnya adalah Bukan dengan dia Dengan ahli keluarganya pun Kita baik Jadi ini dia mengajar kita juga Nanti kalau kita dah Bernikah Dengan Seorang wanita Bukan kita kahwin dengan dia je Dengan keluarga dia juga Kita perlu baik juga Masya Allah Seterusnya Jangan susahkan members Happykan members Doakan Kesejahteraannya Ini lagi ada satu Kalau kita ada satu majlis Kita carikan dia tempat duduk Oh Members eh VIP seat Kira adakan tempat Reservekan seat Kalau dia nak balik Kita hantar ke pintu Ada adabnya Ada member ni Kadang-kadang kita malas Nak layan Kita cakap betul-betul lah Betul-betul Satu member ni Dia dah lama tak jumpa Kan Macam kita punya primary school Kawan Kawan primary school Nanti bila dah Kita dah besar Alih-alih dia call Eh jumpa jumpa Lipak-lipak Bila berbual Rupanya dia ada Jual kuyuk Dia macam itu nak layan tak Dia ada agenda Ada agenda je tak masuk adab ni Tak ada agenda Bukan daripada adab Jual agenda Makanya dengan Di kontak balik semua Rupanya Bukan ikhlas ke apa Bukan nak ambil kawan Insurance Ya Jangan cakap Jual insurance ke Ubat ke Jual minyak ke Itu balik kepada kita Kalau saya memang Block lah Semua block Tak 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 Saya tak block lah Saya tengok lah orang ni Kalau memang Saya kenal Memang baik dengan dia Ataupun Yang saya boleh bantu Saya bantu Kalau tak Saya block Jangan terus Astaga Ini ada sampungan sikit tau Daripada soalan Last sekali Last sikit je dah habis Lepas tu Diam dan dengar kepada dia dah Okay Oh diam kan Tak tak Kita diam Kita dengar Pasal members Members tengah cerita Macam members Dengar cerita Kita diam Kita dengar Yelah Yelah Dah tu je Habis itu 23 Saya dah sebut InsyaAllah sekejap Oh Dia tanya pasal ni sikit Kira sebab Bila Dia tanya Is it unfair Sebab kita selalu Redor dan sabar Tapi dikira dalam konteks sekarang Macam banyak orang yang sabar Dan orang yang redor Akan Macam dipijak ke apa Tapi orang yang jahat Akan macam Lagi nampak Kuat atau lagi better So macam tu yang buat dia macam Saya bila Aku nak sabar Saya bila Aku nak redor Saya bila Orang-orang yang sabar ni Nak terus dipijak Padahal Kira it's not Mentaliti Seorang Muslim Mungkin kita try letak Saya cuba fahamkan Konteks lah Ataupun background Yang penanya ni lah Siapa? Sabrina Farhana Sabrina yang lepas So Farhana Mungkin orang tu Buka aib dia Dia macam geram Dia nak balas balik Masalah every issue Ada two sides A coin Jadi dia pun Itu versi dia Tapi semua orang Share Semua orang like Dia takut Dia punya cerita tu Terinfluence orang lain Oh betul Mungkin bagi dia Dia kena Satunya Kena sabar Kena telan Yang kedua Dia mungkin Dia boleh cakap lah Kalau siapa Nakkan pencerahan Cerita B Boleh DM Dengan itu Mungkin boleh Kurangkan sikit Kontroversi dia Dia cerita perkara sebenar Bukan maksudnya Buka aib orang tu Tapi dia ceritakan Dia punya part lah Kita defend diri Orang perlu Defend dirinya So dengan hal itu Mungkin dia boleh Kurangkan Dia punya perasaan Stres Tak payah buka aib orang tu Cuma I want to defend myself But I don't want to go public But actually issue dia Is macam pasal aib dia Bukan pasal aib Bukan pasal aib Orang lain So the one of the solution Actually Memperbetulkan aib Yang telah viral Atau memperbetulkan aib Yang telah Tersebar Dengan kawan-kawan dia lah Instead of macam Create a new issue You solve the new issue By Defend macam saya cakap Keluar And jumpa Clear the story To the friends Yang Dapat Aib lah Jadi for example Saya lah Mungkin ada dulu Sahabat-sahabat Buka aib dan sebagainya Zaman kita dulu Friendster Tak ada Tapi dia Sebar Bukan melalui Friendster Whatsapp pun tak ada So dia sebar To word of mouth Kemudian orang pun Cakap tak baik Untuk kita Lepas tu ada member kita Yang dalam group tu pun Jumpa kita Eh diorang berhubung Buruk Pasal kau Kita tak apa lah Aku Penat lah Tak apa lah Tak kisah Kita tahu benda tu tak betul Tapi kita tak clear Pasal time tu Tak ada di social media lah So kalau ada social media We can put on our wall Mungkin ada sebahagian Telah mendengarkan gini Saya nak cakap Benda tu tidak benar Senang lah Settle Balas-balas dendam Semua takkan habis If you And mungkin awak dapat kepuasan Dan juga dapat dosa Buat apa Buat apa So macam Penat Sebab even balas pun Actually kita tak solve Solution It's problem Sebab kita tak clear Kita punya aib pun Kita macam Orang akan tetap tengok kita The real story Yang dia dengar daripada orang lain Yang pasal aib ni Saya selalu suka Yang Masatara Musliman Musliman Satarullah Yomal Qiyamah Itu paling Paling pegangan yang baik sekali Siapa yang menutup aib Seorang muslim Maka Allah akan menutup aibnya Kerana kita tak Kita yang aib banyak Betul Kita nampak hebat Di mata manusia Kerana Allah menutup aib kita Dari mata mereka Oh Tak pasal-pasal Bahaya betul Apa yang bahaya Dia macam seram Kita aura Aura yang ke-19 Taib Lepas tu Jadi itu Jangan buat kat orang Nanti kita kena balik Itu cerita dia So Jangan takut Wahai Farhana Sabar Sekiranya awak masih nak Berkawan dengan Ra'u Zana ni Di persilakan Tapi awak kena Clear dengan dia lah Settlekan betul-betul Kenapa dia marah Dan sebagainya Sampai dia nak buka Dan Settlekan Kalau awak nak bersahabat Ikut sahabat yang tadi Kita adab-adabnya Diteruskan Kalau tidak Cari sahabat yang baru Jangan stress-stress Kerana kita hidup ni Perlu kepada sahabat Perlu kepada sahabat Dan Cari sahabat-sahabat yang Bermanfaat Itu yang akan membantu kita nanti Wallahu ta'ala Oh sangat baik Kita punya discussion Kita mengharapkan Siapa tadi nama dia? Farhana dapat At least dapat sedikit Pencerahan daripada Perkongsian kita pada hari ini Dah ada masa lagi Siapa teringat saya Satu cerita Bila saya belajar dulu Adalah Apa tu Memang cerita aib juga That means Cerita dia Belum tersebar Kira orang ni Kawan saya ni Adalah dia punya Masalah ataupun isu Yang dia pernah lakukan Tapi Dia dekat Kita dekat Belajar dekat negara Arab kan Tapi isu cerita dia Dah kat Singapura tu Kira-kira kita lagi Zaman social media And orang kat Singapura Dah berbual Pasal dia And Kira dia As the owner Of the story Belum pernah cakap Apa-apa pun Pasal dia isu Kira dia belum Declare Belum cakap apa-apa From their side Tapi isu dia Oh dia ni buat gini Dia ni buat gini Macam itu je Itu dah impact Padahal Sebab itu kita Kita dah tak biasakan Mencari Cerita tu Daripada The original source Kita ni Dah biasa Kita punya telinga Ataupun nature kita Dah dengar Oh gini Pasal dah Kita terus ambil Cerita From apa yang kita Dengar sahaja Kita tak pernah Verify Kita macam orang kita Dah tak biasa nak verify Sebab social media Everywhere And bila nak verify tu Kita sendiri takut Dia sampai satu issue Kawan saya ceritakan Dia jumpa orang yang Banyak spread-spread ni Jumpa depan-depan Tak ada apa-apa Macam Eh Macam Tapi actually belakang Dah bawa-bawa Dah jumpa dia ni Dah bilang dia ni Itu yang selalu Macam Sebab Tapi yang Si kawan saya ni pun Memang dia cakap Aku tak nak clear the air Macam biar orang nak cakap-cakap Macam dia cakap Macam Dia kumpul pahala lah Macam Sebab macam Untuk dia Kalau dia clear the air pun Macam Macam boring lah Macam kau nak Defend diri kau Just Relax lah Betul lah Macam itu Blok ke Jangan kasi can Kita block sahaja Sebab lagi Sama sekarang Berapa minggu Berapa bulan je Cerita pun dah habis Kita pun senyap Kau pun cerita senyap Lagi berapa minggu Macam cerita Kasut Cerita kasut kat masjid Habis Satu minggu lagi Sampai seminggu pun Next week apa lagi This week apa lagi Memang dah Zaman sekarang ni Memang gitu Cerita viral Berapa-berapa Dah habis Begitulah dunia Sementara sahaja Berkatanya Habib Ali Zaini Abidin Habis Allah Dunia ni Ibarat kita masuk Bila air Sekejap Lepas tu keluar Ibarat begitu Dunia tu sekejap Untuk sekejap datang Kita akan keluar Wallahu Macam ni sekarang Sekejap Habis dah Sembah Habis dah Banyak lagi boleh Alhamdulillah Ini dah apa Kenapa Jadi kita berjumpa lagi Pada episod yang ke-11 InsyaAllah Dia punya ending dia Lagu dia ada rusak sikit Minta maaf InsyaAllah kita berjumpa Minggu depan di episod yang ke-11 Daripada kami The Talking Dome Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.